Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam saat ini minggu terakhir dan kembali keadaan di pasaran yang siang-siang di jarak dan lama di 20 dan ini posisi jam 12 malam buat teman-teman yang biasa naik aku tak tahu di belakang sana di belakang sana itu ada apa namanya hal-de-barway itu tekan tapi kemari kita satu meter lah dulu yang suka naik kereta waktu itu tau dari pasien jatuh negara jauh ga sih ceket lho pasien jatuh negara ini ada di sebelasan ini sebelasan lah mungkin kurang lebih keluar dari pasien jatuh negara teman-teman jalan jatuh kanan jalan jatuh 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 tiap patung jatuh jatuh jansMan jatuh ya arahnya dari sana tapi kalau hal terbaswa itu bisa dari mana aja yang secara cara diperlukan nanti akan tetap di sini ya dan ini jalan satu arah jalan satu arah nah disana itu Kapung Melayu itu ada terminal Kapung Melayu itu sebelah kanan di sebelah kanan dari sia itu ada apa ada belas lagi negara ya dan disana itu stasiun kereta jadi lu jalan ke sini jalannya di sini ya itu kurang lebih 300-400 meter lah nanti lu ketemu di parkir motor segini kalau parkir mobil itu ada di sebelah sana itu ada masuk gedung atau di pinggir-pinggir jalan kalau di pinggir jalan penuh itu akan diarahkan itu parkir yang rusun di belakang rusun apa anggapan darat itu apa ya rumah dinas itulah itu masih pasir di sana jangan takut parkir motor itu 3000 kalau parkir mobil sekarang kalau nggak soal 10.000 deh tapi masih ada yang lima ribuan kita kedalam ini padat banget dan pasangkan jajah tiga pintunya ada tiga bro itu ada pintu kecil saya mau beli sana itu ada lapak eh ditelan ikan gias eh ikan emas di sana ada pintu kecil lagi kita ke dalam pintu utamanya rame banget kalau udah malam Sabtu malam minggu tuh rame banget waduh ini bos gua tuh dia cuan dia dia cuan malam Sabtu biar berapa duit-berapa duit moro masih sore ya belum pada pulang ya belum pada pulang nah ini teman-teman kita yang urusin parkir di situ tiga ribuan tuh itu bos gua juga tuh malam Sabtu udah malam minggu aja kita kedalam kita kedalam bro dan gua mungkin aktif dagang mungkin kitar 4-3 tahun lalu waktif dagang sekarang pun gua dagang bro gua udah lapak di sini gua udah lapak cuma temen yang nungguin biasa kalau pintu utama langsung ada bang boncel widihh cakep cakep dia wehh jumbo rancunya istimewa ini kayaknya harus gua diisi Cuma gua mau muter dulu cal apa itu order lu gua muter dulu oke widihh malam Sabtu sekarang sumpah keren-keren banget cal gua muter dulu cal ya koki udah matanya enggak mau kemarin matanya enggak mau kemarin wuih ini ada lapaknya Bunda di sini ya ngitung duit wih hitung duit menda gua mau muter dulu tuh ngitung gitu ya cuma nggak ada yang gede nih Tumen iya 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 eh gila gua muter dulu ya ini adalah pakai bahan ya ya Hai ini ngapain gila biasa bang nanda kabarnya waktu ini mana ikan lu agak nggak bawa ikan lu nggak jualan nggak nggak jualan lagi nggak jualan gua main di rumah aja dulu bini lu mana di rumahnya lah udah ganti udah ganti bang nanda enggak kaleng ngobok-ngobok hobi kan nggak ngobok enggak asyik mana enggak gini bantuling aja nah eh gong ini orang lu kasih pelet apa sih kasih pelet yang biju setiap malem nongkrong lagi ya peratnya hikari ya peratnya hikari marah penyari jijik gue deh kamu mulai gue ah 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 gua muter dulu ah iya abdulillah muter dulu ga ngobain lu kita ini tantan tantan bos muter lu gue ya magung wuh lagi lama-lama dan gua ada janjian gua ada janjian sama Atheorisme review ikan laut nanti kita ngomongin disini geragat bang ramli padang 45 jadi ya pak 45 3000 peren apa yang 45 bang ramli wih di lu aja banyak loh banyak padang bang pakekan 12 15.000 ada jir 15.000 ayam 1 kilo itu ayam itu ayam 8 on udah lama ini bang ramahnya nanti kita hajar ya itu murah-murah itu berapa jiran nanti 45 jadi ya bos jir berapa ekor iya 15 15 3.000 perak belum makan daging padang itu mah juta muter nanti akan kita review berlapak berlapak apa yang ini kita muter dulu oi rame 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 ini gini rame nya iya rame bang peri dong bang peri jupang parah itu parah parah bang peri ada ratu kipas ada ratu kipas panas dia siramnya siram biar adem haradeng haradeng aduh bang mana laki dia jualan ya oh jualan jay 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 ada yang sonon aduh 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 iya bang jok nah apa lu pahasin nyu-sinyum aja ada gue gue mau ke tempat es dulu gue ada lais lais ikan langka ada lais balasan artisi ibisep tapak walago keren nanti kita puter kita puterin ikan beras coba gue muter dulu ya iya pak iya karena kita memang ada janjian ke lapaknya dan ketika lu dateng kesini bro malam hari kita buka itu jam 9 jam 9 sampai pagi kalau weekend gini kalau weekend gini itu hari sabtu besok itu ada yang buka sampai jam 9 pagi juga ada yang jam 1 pagi masih buka tapi sebagian tertutup jadi yang takut takut keluar malam itu bisa dateng pagi pagi ya atau subuh lah masih banyak yang jualan dan ini puncaknya kebunyi disini sekitar jam jam 1 jam 2 ini udah lagi rame-rame nya jam 12an lah rame-rame nya nanti jam 2 jam 3 tuh sepi mereka pada tidur di lapak terus rame lagi setelah jam 6 pagi dan ketika lu dateng kesini bro lu gak perlu bawa perhiasan lu simpan yang namanya gelang kalung gak perlu ya anting ya gak apa-apa jam tangan lu simpan aja atau handphone handphone lu pastikan lu taruh di kantong yang terdalam atau ya bagaimana caranya biar ketika ada yang pegang handphone lu berasa dan lu jangan terkesiba oleh rame yang disini atau lu terlalu konsentrasi terikan jadi barang-barang yang lu bawa juga lu harus perhatikan dan parkir cukup 3.000 sepeng motor kalau mobil itu cukup 10.000 atau ada juga sih 5.000 kalau di penerjalan tapi rata-rata sih 10.000 sekarang dan lu yang bawa helm itu helm betul-betul lu titipkan di tempat yang benar atau lu bawa helmnya yang gilaik aja bro karena banyak kejadian helm hilang gitu dan ini pasar malam hari ya jadi kita berkampur dengan mohon maaf orang yang niatnya jahat mungkin ada aja ada aja yang pasti kita harus tetap hati-hati dan waspada kita coba kemana ya kita coba ke sisi sebelah kanan aduh gue dijanji berapa kali eh lu ngapa lu dandan landan landan lukau udah malem lu udah lemes gue gak bisa gangguin hari ini kayaknya glowing banget dia malam sabtu iya glowing teringat glowing ini teringat kebangsa kumpir gak liat apa gak enggak lu abis kelamatan muka lu beda gak liat iya banyak dia gue kebelakangan dulu cak kalau udah ngespi baru kita konser udah lama ya banyak kangen emang lu iya gue menter ya kelapaknya dia selapaknya ikan brekis kayak ikan brekis lagi ikan ikan apa namanya ikan air laut tidak kebelakang koi koi nah kalau ada lapaknya manasih banyak turun ikan kita hajar koi kalau untuk aksesoris ini aksesoris penuh komplek juga ada kayak orang gila dia kayak orang gila dia kayak kekawa aja dia bisa ke belakang karena kita memang sudah janjian mau kelapaknya kayak keis apakah di belakang dan ini keos-keos ini nyaris 24 jam disini urusannya hanya ikan iya saja kotok-kotoknya ini 24 jam iya banyak pengunjung nantilah uh kok 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 dan laut kalau kita telah pasangan yang yang diparkiran itu yang dilapak bawah itu yang dipasar jokoknya itu mulai dari jam sembilan malam sampai jam sembilan pagi masih dan jualan kalau yang pokok-pokok ini nyaris 24 jam букshir ene Prof. 游 apakah cana cana semua isinya sana sebukul bagaimana panas banyak subscribe banyak sih kita ke dalam kita ke dalam kelapaknya eh lohan eh lagi 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 wih thank you wah kayaknya kita harus di stop dulu nih gue mau ke belakang nih kayaknya pokoknya bagus-bagus waduh ini kayaknya kita harus stop dulu jadi sini kita sebetulnya mau ke belakang kita ke dalam kita review dulu mana bahan-bahan cincu bahaya bro kita stop dulu video ini kita lanjut ke cincu full mudiara waduh beri sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih.